Tiongkok memiliki olahraga tradisional seperti apa gitu ya Oke Kita coba dulu Untuk Tadi kemungkinan Alison sama Ezra mungkin masih belum hadir Jadi coba Felis dulu Nah Felis coba Christian tuh Dari sini coba dibaca Eh 在中国出了跑步去 San 在中国 出了跑步去 演 演 演 踢球 打球 踢球 不是踢球 不敢踢球打球 打球 你这是现代 Sekarang di dalam hal lain, ada beberapa jalan lalu yang berlaku Be 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 Beber 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 Si Yang 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 I don't know Ti Yang 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 You know Tua Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nah sekarang coba Felice menjemahkan dari sini, dari sungguh sampai terakhir, sampai sini. Nah, boleh menggunakan bahasa Inggris. Coba. Di China, besides running, working out, and playing with balls, there is a word. Di sini ada... Terima kasih. 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 Nah, jadi kalau passive voice biasanya dia pakai is, was, atau has been. Untuk bahasa Inggrisnya ya. Jadi, there are some sports who has been, or which has been, or which were, which are. Tahil Yusyalai, maintain, atau remain. Kalau Tahil Yusyalai itu, untuk bahasa Inggrisnya dia pakai remain. Okay, which still remains. And then? People. Changwei, siapa? I don't know. Become. Become. It becomes, yeah, they, they become. They become exercise. Doan Tuan. What? What? What from exercise? This sentence, there is a part of. A part of. exercise that that a part of exercise that it's still incomplete sentence a part of exercise that that people uh-huh people through time uh-huh um I don't know okay a part of daily exercise yeah so they those traditional sports become a part of a part in yeah a part of uh people's daily exercise and then uh examples for example um I don't know any of these I don't know any of the examples okay uh she she she's playing kites yeah playing kites and then kicking kicking soccer ball yeah well yeah more or less and then um um I'm scared uh playing with uh this is chu chu is bamboo oh bamboo stick yeah yeah playing with uh bamboo uh uh bamboo toys and then uh tai taiji qian uh 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 no okay uh taiji qian taiji qian shi taiji yeah oh yeah like like the film taiji master taiji yeah taiji qian shi do taiji yeah and then etc okay next uh in your sport with what's with are there any sports you do uh do you yeah do you do uh these sports yeah and then in your country what are the traditional sports there yeah okay are there any traditional sports so sekarang coba kalau misalkan pertanyaannya seperti ini gimana felis jawab saya women kuoja yu shemme chantong yu tai women kuoja yu yu indonesia 嗯 na 在我们的国家 又打篮球 哈哈哈 篮球是从 印尼 呃 来的吗 籃球是从哪儿来的 se 不知道 篮球是从哪儿来的 Alant 出品 ok Alant financially make 要 ok 要 要 jadi kira-kira nanti yang akan teman-teman pelajari seperti itu seperti ini jadi ini kan Sebagian kecil aja ya Jadi Ada bagian-bagian yang Teman-teman akan berinteraksi seperti ini Menerjemahkan interpretasi Dari awal sampai akhir Ada yang latihan juga Tapi untuk terakhir ke sini Kita akan fokus disini aja Supaya interaksinya lebih banyak Oke Ada yang mau ditanyakan Di cultural points yang pertama Nah jadi teman-teman Tahu sekarang bahwa Tiongkok itu punya Olahraga tradisional Nah ini ada taiji tadi Terus ada main layangan Dan segala macam Oke Kita coba lihat Ini isinya ya HS3 ini isinya seperti ini Tapi kita gak akan bahas isinya ya Karena kalau bahas isinya itu Nanti isi dari kelasnya ya Tentunya Kita cuma bahas yang tadi Cultural pointsnya saja Bentar ya Oke Oke Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! kita coba lanjut ke cultural point! yang berikutnya oke nah disini ya oke disini tadi sudah bergabung juga baru bergabung Sarina, Sarina Sohaimi nihol Sarina Sarina nihol oke Sarina kira-kira coba bisa dibaca dari depan sini sampai disini sebisanya aja nanti dibantu dari mana maaf dari sini oke sampai ke ujung oke di mana maaf di mana maaf Jerman, kuo sen je, si, ce, semu, ne? Oke, hao. Silahkan terjemahkan dulu, boleh. Dari depan. Oke. Si, huan ren, orang barat kali ya. Orang barat, kuo sen je. Mereka merayakan orang tahun adalah dengan kue, kue, kue tar, ya. Kalau congkoren, ya, te, sisu ya, sisu ya. Sisu itu, sisu itu mungkin budaya ya. Kebiasaan. Adat. Adat ya, adat ya. Oke. Adat adalah makan mie. Mie, tiu, ya. Mie, ya. Mie, tiu itu panjang-panjang. Artinya panjang umur, ya. Panjang umur, te, isu ya. Artinya panjang umur. In ce, jadi sen je, ulan tahun. In ce, apa, jadi. Maka dari itu. Oh, maka dari itu, ya. Maka dari itu, ulan tahun. Juga menjadi, juga, sebutannya juga. Ya. Chang, chang, so min. Ya. Jadi, mie panjang umur. Ya, mie ulang tahun juga disebut sebagai mie panjang umur. Lanjut. Ya. Saya ditutup, ya. Kalau di negaramu, Raman, kosen, resit, se-se, semuanya. Pada ulang tahun, makan apa, ya. Saat merayakan ulang tahun, kita makan apa, gitu kan. Apa, ya. Kalau misalkan, Sarina ditanya seperti ini. Saya ditutup, ya. Raman, kosen, resit, se-se, semuanya. Semuanya. Kalau kita, Kindo, ya. Cina-Indo. Koreng sama telur merah, kayaknya tidak dilupakan, deh. Kalau yang ininya, yang tradisionalnya. Misalnya, mungkin dari budaya, misalnya, Jawa atau Sunda, gitu. Budaya Jawa atau Sunda, ya. Kalau Sunda, saya kurang tahu, ya. Kalau Jawa, kayaknya mie juga, deh. Ada satu yang bukan mie. Bukan, maksudnya bukan satu yang bukan mie. Tapi, maksudnya, makan sesuatu yang bukan mie. Tapi, makan juga. Mie suah? Tahu nggak apa? Bukan. Bukan, bukan. Nggak tahu. Nggak tahu, Sarina nggak tahu. Nah, kalau di, apa, di budaya Jawa, ya. Budaya Jawa, kan, kita kan bisa memperkenalkan juga, ya. Kalau misalkan, memang salah satu budaya Indonesia kan banyak, ya. Jadi, memang perbedaan-perbedaannya di sini. Karena, kalau kita, kalau mereka, gitu, orang Tiongkok punya satu budaya yang standar, gitu. Yang mungkin umum, gitu. Kalau kita kan, memang tergantung, apa, ininya, tergantung daerahnya atau tergantung. Jadi, tidak ada satu budaya yang standar, gitu. Nah, tapi, kalau misalkan, seperti kita anggap, mungkin, apa, yang banyak, gitu. Yang, apa, orangnya paling banyak, gitu. Katanya adalah, misalnya, orang Jawa, ya, kan. Nah, budaya Jawa itu, kalau misalkan, ulang tahun, itu ada namanya bubur merah sama bubur putih. Oh. Nah, jadi, bubur merah sama bubur putih ini teman-teman bisa pakai untuk memperkenalkan budaya kita ke mereka, gitu. Nah, kalau bubur merah itu dari, kan, dari bubur biasa, ya, dari beras dan gula merah. Kalau ini, dari beras dan gula putih. Nah, di sini, coba bisa, apa, dijelaskan. Kita bisa lihat ke mereka bahwa bubur merah, kita anggap saja. Misalkan kita sebut namanya bubur itu cow, ya, kan? Iya. Nah, maaf, ini terlalu tebal, nggak apa-apa, ya. Hongjo sama Paijo, ya, kan? Nah, kalau misalkan kita sebut aja, misalnya bubur merah Hongjo sama Paijo, Nah, kita bisa jelaskan ke mereka, gitu, misalnya, 在你们国家,人们过生日时,吃什么呢? 比如,在我们国家,人们过生日时, 有,有,呃,呃,呃,一个,呃,呃,呃,呃,呃, Jadi, kita bisa ngomong seperti itu, gitu. Jadi, supaya mereka memahami bahwa, oh, ada satu hal yang berbeda dari Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, jawaban-jawaban seperti ini itu yang disukai, gitu, lah. Kalau untuk ujian HSK itu, dia menyukai si jawaban-jawaban yang seperti ini, yang memberi wawasan ke mereka tentang sesuatu hal yang tidak mereka tahu, gitu. Atau tidak, bukan wawasan umum mereka. Nah, itu poinnya besar sekali. Poin penilaiannya besar. Jadi, kalau kita bisa sampaikan suatu, kalau kita balik-balik lagi ke yang sini, ya. Misalnya, apa, apa, makan mie lagi, atau apa, makan kue juga, gitu. Penilainya akan merasa, tanda kutip, bosan, gitu. Jadi, kayak, ah, cuma gitu doang, gitu. Atau, ya, itu mah yang tadi aja, gitu. Yang, yang, apa, yang cuma mengulang yang teks yang tadi aja. Tapi, kalau kita masukkan poin-poin budaya kita, atau poin-poin yang, hal-hal yang mereka nggak tahu. Nah, itu bisa menjadi poin penilaian yang besar, gitu. Jadi, nanti pada saat HSK, teman-teman juga ini keep notes, ya. Bahwa yang diarahkan, yang mereka mau, tipe atau bentuk jawaban yang mereka mau, selain tadi, ya. Nomor satu, personal content. Jadi, nilai-nilai personal, apa yang menjadi pengalaman teman-teman. Terus, bagaimana teman-teman memberikan ceritanya, gitu, menjelaskan ceritanya. Yang kedua adalah, hal-hal yang mereka tidak tahu, tapi itu kaitannya sama budaya, gitu. Kaitannya sama adat-istiadat, yang kayak gitu-gitu. Itu poin penilaiannya besar, gitu, ya. Baik. Oke, hal-hal yang mau ditanyakan sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, 5 menit terakhir sampai 16.50, deh. Kita coba tanya-jawab. Ada yang mau ditanyakan, nggak? Tentang apapun, ya. Tentang HSK, tentang apa. Iya, Jeff. Luar biasa mau tanya. Kalau misalnya untuk persiapan HSK ke China itu kira-kira perlu waktu berapa lama, ya? Oke. Jawabannya berlapis, nih. Aku tanya dulu. Jeff, sekarang jenjangnya apa? Udah setiap, mbak. Kelas? Kelas-belas. Sebelas. Nah, tujuannya mau ke? Rencananya kuliahnya ke China. China. Ke mana? Oke, China. Tapi, gimana ya? Universitasnya? Universitinya apa? Sejauh ini baru dengar yang kayak Caciang sama yang kayak lain-lain dikit. Oke. Tadi sedikit banyak, Jeff, itu penguasaan Mandarin-nya kira-kira di, mungkin HSK 3 masuk, lewat HSK 2 ya. HSK 2 udah lewat, mungkin masuk HSK 3 bisa. Tapi, kalau sekarang posisinya kelas 11, udah semester genap, nih. Jadi, kalau misalkan sebenarnya gini, masing-masing UNIF kan tergantung dia requirement-nya HSK-nya berapa. Rata-rata itu empat. Ya, yang terakhir langsung tahu itu Rata-rata empat. Tapi, ada juga yang lima gitu. Kalau misalkan, tergantung UNIF-nya. Kalau UNIF-nya misalnya kayak yang bergengsi lah ya gitu. Peta Tsinghua itu udah pasti mereka minimum lima. Jurusan apapun. Tapi, kalau yang bukan UNIF, mungkin bukan dua itu. Atau Nanta ya. Nancing Tasiya itu juga pasti lima. Tapi, kalau yang bukan itu biasanya dia, dan banyak bekerja sama-sama Indonesia biasanya ada consideration. Jadi, bisa empat juga gitu. Nah, kalau misalkan kamu sekarang kan udah semester genap nih. Udah kelas 11 semester genap. Kalau misalkan di Wardaya itu, untuk HSK 3, dia programnya satu semester. Nah, nanti kita akan mulai di pekan depan ya, tanggal 16. Nah, jadi kamu, Jeff, bisa ikut kelas HSK 3-nya di Wardaya. Nah, itu satu semester. Jadi, di akhir semester ini kamu udah lulus HSK 3 gitu. Nah, permasalahnya di empat. Jadi, mulai dari empat teman-teman. Nah, ini bukan buat teman-teman yang lain juga. Jadi, mulai dari empat. HSK itu dibagi dua. Jadi, empat lima enam. Itu dibagi dua. Jadi, dia ada empat A, empat B. Lima A, lima B. Enam A, enam B. Karena materinya tuh banyak. Jadi, gak ke cover kalau cuman empat aja. Jadi, maksudnya satu level itu terlalu jam mengajarnya, jumlah jam mengajar yang diperlukan itu terlalu besar gitu. Jadi, dipecah jadi dua. Nah, kalau untuk di Wardaya College, masing-masing ini itu satu semester. Jadi, kalau misalkan untuk sampai semester genap kelas 11, HSK 3-nya udah lulus. Nah, berarti kelas 12 bisa belajar 4A, kelas 12 semester 1 bisa belajar 4A, kelas 12 semester 2 bisa belajar 4B. Cuman, mungkin agak mepet si ininya, si ujiannya. Karena biasanya apply unit-nya itu kan di sini ya. Di antara semester ganjil dan genap. Jadi, mungkin bisa misalnya HSK 4A belajar langsung ujian dulu gitu. Ya, kira-kira nilainya berapa. Biasanya sepanjang lulus, ya selama lulus sih sebenarnya gak masalah. Cuman, kita lihat juga ada gak requirements atau kebutuhan ketentuan nilai minimum dari jurusan yang Jeff mau ambil. Misalnya contoh, jurusannya misalnya apa data science atau apa gitu. Nah, itu ada gak? Kriteria minimum nilainya. Karena kalau dari, memang dari sertifikat HSK sendiri, itu nilai minimum aspek masing-masing 60. Jadi, 60, 60, 60, 60. Jadi, listening-nya 60, reading 60, rating 60, speaking 60, itu udah lulus. Tapi, kadang-kadang uni itu punya requirements. Walaupun, jadi gak cuman lulus doang gitu. Mintanya ada requirements-nya, passing grade-nya. Karena HSK itu ada passing grade-nya. Jadi, kalau di sertifikatnya nanti, di sebelah kanan itu ada passing grade-nya. Kamu berapa persen gitu. Antara 60 persen, 70 persen, 80 persen gitu. Nah, nanti dilihat dari situ. Dia aja lihat dari situ. Nah, jadi, kadang-kadang uni itu punya requirements-nya sendiri. Nah, jadi yang kamu harus lakukan adalah, lihat dulu jurusan yang kamu tuju, itu requirements HSK-nya ada gak? Kalau gak ada, aman. Berarti ini bisa pakai ini aja gitu. Pakai minimum aja. Tapi, kalau bukan ini ada nilai minimum kriterianya, ya harus ikutin itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Jeff, jurusannya apa maunya? Udah pernah baca-baca belum? Atau lihat-lihat? Lihat-lihat belum sih kalau dari universitinya. Tapi, kalau mau ngambil jurusannya sih kurang lebih udah tahu. Udah tahu. Ada requirements-nya? Belum cek deh kalau itu. Belum cek. Nah, itu harus dicek dulu. Jadi, nanti teman-teman yang lain juga sama. Jadi, harus cek dulu. Kemudian, amati. Catat betul-betul requirements-nya seperti apa. Nanti kita akan coba usahakan sama-sama di sini, di Wardah College. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir? Ada yang tanya-tanya? Mungkin satu pertanyaan terakhir? Sebelum kita selesai. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukup sudahi sampai di sini. Untuk title kelas ASK kali ini. Ditunggu kehadirannya dan bergabungnya di kelas ASK di Wardah College. Bersama nanti ya, Lausur yang akan mengajar. Di Wardah College dan SMA Wardah ya, itu untuk HSK itu kita sudah berhasil meluluskan banyak murid. Dan muridnya juga banyak yang udah masuk kuliah dulu baru HSK gitu. Jadi mungkin mereka program internasional, tapi mereka perlu menyusulkan. Kadang-kadang program internasional juga ada yang kayak gitu. Jadi mereka harus menyusulkan sertifikat HSK pada saat sudah masuk gitu ya. Beberapa bulan setelah mereka masuk gitu. Nah itu juga sudah banyak yang lulus ya. Jadi silakan teman-teman setelah ini boleh yang ingin bergabung dengan kelas ASK Wardah College boleh langsung menghubungi sekretariat Wardah di Instagram boleh Wardah College Official. Di situ semua teman-teman bisa ada link tree-nya. Semua teman-teman bisa klik program semua ada di situ. Dan teman-teman juga bisa lihat program yang lain. Keunggulan Wardah College itu dia one stop solution. Jadi teman-teman yang untuk khususnya ya untuk misalnya kalau dalam hal ini pergi studi di Tiongkok itu bukan cuma bahasanya aja yang kita handle. Tapi teman-teman juga bisa ikut kelas persiapan pelajarannya. Jadi untuk memboost nilai raport dan plus mungkin akan jauh lebih baik kalau teman-teman punya Cambridge E-Level. Jadi Wardah College juga punya persiapan untuk mengambil ujian Cambridge E-Level yang subjeknya itu memang kalau kita sekarang masih cuma 4 subjek ya. Matematika, fisika, kimia, biologi. Nah cuman di luar itu juga nanti tinggal dikonsultasikan aja dengan sekretariat apakah bisa untuk bimbingan yang Cambridge E-Level yang lain. Karena kans diterimanya ya peluang atau kans diterimanya teman-teman di UNIF tanpa Cambridge E-Level dengan Cambridge E-Level dengan adanya nilai Cambridge E-Level itu beda. Jadi kalau teman-teman punya Cambridge E-Level mereka akan lebih consider karena favorably consider karena itu sifatnya internasional. Nilai itu sifatnya internasional. Nah kalau raport kan tanda kutip lokal ya. Jadi tentunya UNIF di Tiongkok tidak akan tahu apakah sekolahnya bagaimana penilaiannya, apakah ditinggikan atau seperti apa itu mungkin kurang tahu. Jadi mereka akan melihat sesuatu yang sifatnya benchmarknya standar internasional. Nah itu bisa SAT, bisa Cambridge E-Level dan dua-duanya teman-teman bisa ambil di Wardah College. Ada kelas persiapan SAT juga, ada kelas persiapan Cambridge E-Level juga. Jadi silahkan ditunggu bergabungnya teman-teman di Wardah College, di kelas ASK dan di kelas-kelas lainnya. Baik, cukup sampai di sini untuk kelas hari ini. Langsung tunggu kehadirannya di kelas di pekan depan. Baik, cukup sampai di sini.